Intro Sahabat Stradis TV Kita kembali lagi dalam acara UKM Juara Kita akan lebih menggali lagi berbincang-bincang Dengan ibu juju dengan brandnya JSG Di bidang fashion Iya ibu juju Nah sekarang sahabat Stradis TV Itu ingin lebih jauh lagi mengetahui Tentang manajemen dari ibu sendiri Seperti apa Kalau manajemen saya sebetulnya saya belajar dari otodidak Tidak ada kelasnya Cuman kita terjun sendiri Kita manajemen kita Kayak pemasaran Kan saya memang gak sekolah pemasaran Tapi kita harus bisa Kenapa harus bisa Karena pengalaman itu ya Karena pengalaman saya ambil Dan si pemasaran itu pertama dari offline Saya offline itu punya toko Punya toko sementara berapa bulan Setelah si toko itu tidak memungkinkan Dan untuk kita seorang pengusaha berjalan Saya pindahkan ke rumah Di rumah alhamdulillah Alhamdulillah karena kita tetangga sudah mengenal dan ada Sekarang gampang lah Ada WA Ada komunikasi online Ada offline pun reseller pun Ya semua membantu Kalau dari PO Selain saya menjual yang retail Saya juga ada grocer Grocer itu kita dapat PO Dan kita kerjasama second brand Walaupun kita second brand Yang pedagang itu Yang pengusaha itu Yang penting Ada penghasilan Produk kita disenangi Kita disenangi oleh banyak orang Jadi lebih mengekspos ya Selain kita jualan sendiri Saya juga masuk ke toko-toko Dengan second brand Second brand ya Betul Sekarang jadi Ibu Juju memproduksi banyak Baju-baju Mulai dari yang kecil Kemudian sedang Dan sampai yang besar ya Nah itu dijual Tanpa brandnya Ibu Juju Begitu ya Untuk khusus untuk Baju muslim laki-laki Saya tanpa brand Brand saya ada Tapi second brand juga ada Kenapa begitu? Karena kita harus produksi banyak Proses produksi saya kan Orang produksinya banyak Saya harus memberi Manfaat bagi orang banyak Sehingga Proses produksi Karena pengalaman saya di garment Proses produksi di rumah Saya terapkan seperti di garment Adalah Disebut mini garment lah Proses mulai dari awal Dari awal kita bikin Kola Sopnya jelas Seperti garment Semua orang mungkin Tidak terpikir seperti itu Tapi saya berpikir Kenapa saya tidak menerapkan Sistem apa yang sudah saya miliki Pengalaman yang luar biasa Selama 25 tahun ya Sehingga saya konveksi Tapi bukan konveksi biasa Yang konveksi kelihatan Konveksi Saya tidak mau dinilai seperti itu Konveksi saya bukan konveksi Tapi mini garment Mini garment Karena lainnya Layoutnya Semuanya saya atur Seperti garment Walaupun mini Mudah-mudahan Bisa punya garment Yang saya cita-cita Saya harus punya garment Saya masih berjuang Ingin punya yang lebih besar Karena Kalau lebih besar Pasti lebih banyak karyawan Pasti banyak Apa namanya Orang yang Yang membutuhkan saya Manfaatnya lebih besar lagi Kalau sekarang mini Mungkin mudah-mudahan Kedepan bisa jadi besar Lebih terkenal lagi Amin Harapan-harapan itu Seperti itu Harus terus Untuk memicu Untuk Apa namanya Adrenalin kita Terus terpacu Betul Karena yang namanya Pengusaha itu kan Tidak boleh Berpikir terus Cara berpikirnya Harus lebih Harus lebih Walaupun saingan kita banyak Tapi kita jangan takut Dengan saingan Betul Yang nama kompetitor itu Pasti sudah Sudah biasa Baik itu yang Istilahnya yang Bikin harga murah Dan sebagainya Tapi kita percaya Dengan produk Siri khas Saya bikin Siri khas sendiri Saya bikin Siri khasnya apa Kalau untuk perempuan Perempuan itu Model kita harus Update terus Terus kita harus Nyaman dipakai Sama si pembeli Dari bahan Dari model Dari ukuran Biasanya Mereka coba dulu Kalau udah Ngerasa enak Pasti kembali Jadi kita harus Tetap jaga kualitas Makanya yang untuk Baju perempuan muslim Itu khusus Dikerjakan sendiri Dan dijual sendiri Tidak ada second brand Yang misus Baju perulang Kecuali yang baju Muslim pria Tapi kalau seandainya Tiba-tiba ada Dari pihak lain Yang ingin Menjadikan Brandnya ibu Second brand Tidak menutup Kemungkinan Saya terima Dengan syarat-syarat Ketentuan yang ada Yang berlaku Ya Masih ada syarat-syarat Dan ketentuan Jadi yang terpenting adalah Pemusaha itu harus tetap update Kemudian Bahan yang ditampilkan juga Harus Yang berkualitas Dan Kalau berkualitas Sudah pasti Enak dipakainya Nyaman Kemudian Apa namanya Kerjanya Gitu ya Proses kerjanya Cara menjahitnya Dan sebagainya Itu Kerapihan adalah Salah satu SOP Iya betul Pegang ibu Yang harus ditampilkan Sedemikian rupa Sehingga Orang kan biasanya Melihat Kepercayaan Konsumen Kita harus jaga Betul Dengan adanya Second brand Seperti itu Kemudian ibu Mendapatkan Apa namanya PO ya Untuk Pengerjaannya Sendiri ibu Sudah pasti terpenuhi kan Alhamdulillah Alhamdulillah Dengan Kenapa saya Harus ada second brand Karena second brand itu Untuk menunjang Ekonomi saya Keluarga Karena dari second brand Kita udah tetap Punya orderan Betul Dia pesan sekian ratus Udah pasti Sudah pasti Kalau kita jual sendiri Paling satu dua Itu kan Baju itu Tidak seperti makanan Tidak setiap hari Ada yang Ngambil Ada yang beli Begitu Tapi yang terpenting Brand itu sendiri Sudah bisa Manfaatnya Sudah bisa dirasakan Oleh masyarakat luas Sehingga Kapanpun Dimanapun Yang namanya Brand JSG Bisa dengan sangat mudah Ya Boleh Dapatkan oleh Masyarakat Ada Kemudian Tentang SOP Sudah dijalankan Sekarang kan Cara ibu Berpromos itu Seperti apa Apa namanya Pemasarannya Seperti apa Kan harus lebih Ditingkatkan lagi Ditingkatkan lagi Oleh untuk Sahabat Stravist TV Kalau untuk Pemasaran Saya pasaran offline Reseller Sama Apa namanya Yang grosir-grosir Kita masuk ke grosir Kalau untuk online Saya ada admin Ada admin Yang terpenting Karena kan Kadang-kadang Bikin lah Apa namanya Online Tapi tidak terkelola Baik Betul Seperti itu Itu juga Kenapa saya berpikir Harus ada admin Karena Saya tidak bisa pegang Kalau semua sendiri UKM biasanya Dimatang Orang di UKM Semua dikerjakan sendiri Tapi karena Saya sudah terkonsep Di garmen Sehingga Dibagi-bagi Ini bagian apa Bagian-bagian Sehingga admin pun Saya rekrut Untuk menjalankan Khusus online Berarti kan Secara manajemen Pembukuannya Segala macamnya Sudah rapi Alhamdulillah Sudah ada dibantu Sama admin Kebetulan Dia juga dari Ekonomi Jadi sesuai Dengan Sesuai harapan Sesuai dengan Apa yang dikerjakan Sesuai dengan Kemampuannya Ia bujujuk Kita nanti akan Berbincang lagi Nah sahabat Strabis TV Ternyata Untuk menjadi Pengusaha itu Tidak mudah Dan proses Tidak akan Menghianati hasil Kita akan Bincang kembali Setelah yang lewat Berikut ini Sampai jumpa